Intro Apa kabar anak-anak Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya Bertemu lagi dengan Bu Ana Hari ini kita akan belajar bersama Silahkan disimak dengan baik ya Intro Silahkan menyimak Bertemu lagi dengan Bu Ana Ya kita mau belajar Sebelum belajar Marilah tundukkan kepalanya Sebentar kita berdoa Yuk semuanya Selesai Ya anak-anak hari ini kita mau belajar Tentang kegemaranku Ya tema 2 Subtema 1 Gemar berolahraga Nah anak-anak coba Nah itu temanmu Nah ini Udin dan teman-teman sedang berolahraga Gemar itu senang anak-anak Senang berolahraga Ya Anak-anak juga tentunya juga senang di rumah berolahraga ya Ya Nah ini dulu ya Kompetensi dasar Kompetensi dasar 3.2 Mengidentifikasi Aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah Ya 4.2 Menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari Ya disini Tujuan pembelajaran Ya Dengan menyemak teks yang disampaikan oleh guru Siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku saat bermain atau berolahraga dengan tepat Ya Dengan peragaan di depan kelas Siswa mampu mempraktikan salah satu cara kegiatan Yang boleh dilakukan di rumah dengan tepat dan dengan percaya diri Ayu mengamati Ya Saya perhatikan disini Sore hari Siti bermain dengan Dayu dan Lani Siti bermain lompat tali Setelah puas bermain Sebelum masuk rumah Siti melepas sendal Siti meletakkan sendal di rak Setelah itu Setelah itu Siti mencuci tangan dan membersihkan diri Nah ini Anak-anak Siti bermain tali Ya Dipegangin dengan temannya Jadi lompatnya bergantian Tentunya Anak-anak di rumah bisa bermain seperti itu Dengan temannya di rumah Ya Pake karet Ya Contohnya seperti itu Nah Setelah bermain Siti meletakkan sendal di rak sepatu Nah Diharapkan Anak-anak juga Seperti Siti Kalau di rumah Sendal-sendal Sepatu-sepatu Ditaruh di rak sepatu Nah Itu contohnya seperti itu Misalkan anak-anak habis main sore Terus habis itu Sendalnya dirapikan Ya kan Punya adik juga dirapikan Sama-sama dirapikan Punya mamah dirapikan Bagus kan anak-anak ya Nah Setelah itu Cuci tangan Cuci kaki Tentunya pake sabun Biar bersih ya Nah Ini Sudah selesai Sekarang Ibu anak Mau Kasih Contoh Nih Berbaris rapi Sebelum berolahraga Ini mau olahraga Anak-anak Berbaris rapi Ya kan Tertipkan Nah Ini misalkan di sekolah Ya Nah Terus Ini lagi Mengantri Giliran Mau lompat Nih Mau lompat Nah Kalau mau lompat Itu barisnya Antri Disini Injak papannya Baru disitu Ada lompat Di pasir Nah Terus ini Juga Menggunakan Perlengkapan Untuk Keselamatan Nih Dia naik sepeda Dia pakai helm Nih Ya Pakai helm Naik sepeda Sebelah diri Nah Ini adalah Perbuatan yang Baik Perbuatan yang Boleh Dicontok Yang Seperti ini Mengantri Perbuatan Baik Dan ini Adalah Perbuatan Baik Nah Ini ada Perbuatan Tidak baik Anak-anak Nih Marah-marah Karena Kalah Nah Marah-marah Dianya Temannya Dimarahin Siti dimarahin Kalah dia men Nah Ini gak boleh Ini perbuatan Tidak terpuji Orang kalah Masa dia Marah-marah Ya Anak-anak Nah Ini lagi Berlaku Kasar Kepada Teman Nih Temannya Didorong Nah Ini Boleh gak Seperti itu Nah Gak boleh Jadi Perbuatan Tidak baik Ya Tidak boleh Dicontok Nah Jadi Setelah Anak-anak Memperhatikan Gambar Seperti ini Nanti Kalau Anak-anak Di rumah Sama Main Dengan Teman Tetangga Adik Tidak Tidak Boleh Marah-marah Kalau Kalah Ya Harus Bermain Dengan Baik Nah Seperti Main ini Ada Antri Budaya Antri Disini Baris Tertip Ya Ini Menggunakan Helm Ini Boleh Dicontok Kalau Perbuatan Yang Dua Ini Tidak Boleh Dicontok Ya Kan Nah Olahraga Tujuannya Untuk Apa Sih Nah Gemar Olahraga Ya Olahraga Supaya Badan Sehat Nah Olahraga Itu Dilakukan Sebaiknya Di pagi Hari Ya Kalau Misalkan Olahraga Di sore Hari Cari Yang Tidak Panas Nah Tapi Kalau Olahraga Di pagi Hari Badan Menjadi Sehat Ya Selain Makan Yang Bergisi Kita Harus Juga Olahraga Selain Istirah Cukup Kita Juga Harus Olahraga Olahraga Membuat Badan Sehat Dan Buat Dan Anak Ya Ini Bu Anak Akhiri Sampai Disini Anak Tentunya Dengan Olahraga Badan Menjadi Sehat Dengan Olahraga Badan Kita Lebih Fit Ya Kan Terus Menjaga Kebersihan Cuci Tangan Pakai Sabun Habis Bermain Ya Kan Bermain Karet Sama Dengan Olahraga Ya Nah Anak Kalau Misalkan Hari Minggu Mau Sama Mama Sama Ayah Olahraga Baik Dalam Pagi Ya Kan Keliling Keliling Di rumah Ya Kan Nah Untuk Olahraga Pelajaran Olahraga Hari ini Bu Anak Akhiri Sebelum Bu Anak Akhiri Kita Ucap Sama Sama Alhamdulillah Hirok Bilalamin Ya Anak Sampai Disini Belajar Berikutnya Nanti Belajaran Apa Ya Boleh Bermain Dulu Mungkin Boleh Istirahat Dulu Ya Boleh Mengerjakan Tugas Ya Kan Sampai Disini Terima Kasih Selamat Belajar Sampai Berjumpa Lain Waktu Alhamdulillah Pelajaran Hari ini Sudah Selesai Semoga Anak Anak Dapat Memahami Penjelasan Dari Bu Anaya Sampai Ketemu Di Pembelajaran Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh